Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini kita akan melihat pemaparan presentasi dari Vicky Zulfikar pada aplikasi pemesanan dan kelola stok spare part mesin kain Nah ini dia aplikasi yang kamu bikin berbasis website ya, bener ya Nah nanti kamu ceritakan apakah end-usernya siapa saja, apa yang melatar belakangi, metode pengerjanya seperti apa sampai pada tahap demonstrasi aplikasinya Mudah ya, mudah-mudahan banyak sharing ya, sehingga banyak masukan yang bisa menjadi pelengkap di fitur aplikasi ini, silahkan dimulai ya Baik Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Vicky Zulfikar dari kelas D3SI 4101 dengan NIMP 6701174036 Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi proyek akhir saya yang berjudul Aplikasi pemesanan dan pengelolaan stok spare part mesin kain di Sivi Maimunah Terus selanjutnya akan masuk rata belakang Sebelum masuk rata belakang saya akan menjelaskan secara singkat apa itu Sivi Maimunah Sivi Maimunah merupakan salah satu industri yang bergerak di bidang tekstil yang berlokasi di Jalan Raya Pteh, Kilo 20, Kecamatan Tanggulun, Majalaya, Kabupaten Bandung Di sini ada terbakang yang pertama yaitu Membutuhkan waktu yang lama untuk mencari data spare part Dikarenakan data spare part yang sangat banyak dan tidak adanya fitur pencarian pada aplikasi sebelumnya Melainkan hanya menggunakan tombol kombinasi Ctrl F pada Microsoft Excel Lalu yang kedua, pimpinan sulit memonitori aktivitas yang terjadi di gudang spare part Dikarenakan pimpinan hanya menerima berkas laporan cetak yang diberikan oleh petugas gudang Lalu yang ketiga, menjadi penumpukan data laporan di ruangan pimpinan Dikarenakan pimpinan itu hanya menerima laporan cetak dari pengelola gudang tersebut Lalu di sini ada teknologi yang digunakan Yang pertama ada Sublime Text 3 Sublime Text 3 merupakan text editor untuk melakukan codingan atau menulis kode Lalu saya menggunakan aplikasi Balsamic Balsamic untuk melakukan desain interface untuk aplikasi yang akan dibangun Lalu yang ketiga ada kode editor Merupakan framework MVC yang saya gunakan Lalu selanjutnya ada XMPP Merupakan salah satu web server Lalu yang terakhir ada YED Editor Graphic Merupakan untuk melakukan desain diagram seperti ERD, flowchart, dan lain-lain Presentasi seperti itu Pak Oke, lalu metode pengerjaan yang kamu pakai apa? Metode yang saya gunakan yaitu waterfall Dikarenakan aplikasinya tidak terlalu Tahapannya itu Yang pertama analisis Yang kedua itu desain Yang ketiga itu saya melakukan implementasi Lalu setelah melakukan implementasi saya melakukan testing aplikasi tersebut Lalu yang terakhir ada maintenance Namun pada tahap maintenance saya tidak melakukan itu Pak Tidak sampai tahap maintenance Oke, kenapa tadi bisa dilanjut alasan dipilihnya waterfall? Dikarenakan aplikasinya tidak terlalu kompleks Dan pembangunan aplikasi ini secara terstruktur atau berurutan Seperti R mengalir itu Pak Jadi melakukan modul A terlebih dahulu Jika sudah selesai lalu lanjut ke yang ke B, C, lalu selanjutnya Pak Seperti itu Oke, lalu usernya ada berapa? Ya, akan berinteraksi dengan sistem? Untuk user di aplikasi ini ada dua Pak Yaitu pengelola gudang sebagai admin Lalu yang kedua ada pimpinan untuk memonitori aktivitas yang terjadi di gudang Oke ya, silakan didemonstrasikan ke aplikasinya Baik Baik, yang pertama saya akan melakukan demo aplikasi sebagai aktor admin atau pengelola gudang Ini dashboard loginnya ya, pertama kali ya? Ya Pak, ini dashboard login pertama kali Oke Setelah login berhasil, maka akan menampilkan halaman awal Berupa cardboard-cardboard Yang bersihkan seperti total supplier Supplier yang terdapat di CV Maimuna Lalu total barang Seluruh jenis barang yang terdapat di CV Maimuna Lalu yang terakhir sudah total mesin Yaitu jumlah mesin yang ada di CV Maimuna Lalu di sini terdapat dua menu Inventory dan transaksi Di dalam menu inventory terdapat tiga submenu Yaitu barang, supplier, dan juga mesin Mesin tes, tes, suaranya terputus-putus Suaranya terputus-putus itu Vicky Vicky Vicky, suaranya terputus Vicky Nama barang Vicky, Vicky maaf Suaranya tadi terputus-putus koneksinya Gimana tadi yang ada inventory dan transaksi Silahkan diulang Iya Pak Baik Di sini terdapat dua menu Inventory dan transaksi Di dalam menu inventory terdapat tiga submenu Yaitu ada barang, supplier, dan juga mesin Yang pertama kita akan masuk ke menu submenu barang Di dalam submenu barang terdapat data-data barang yang terdapat di gudang CV Maimuna Baik itu kode barang, nama barang, stok, harga barang, maupun status Lalu di sini ada action, edit, dan hapus Edit jika ada kesalahan pada penulisan data barang Selain itu terdapat fitur search untuk mencari barang Bisa melakukan search berdasarkan kode barang Ataupun nama barang, ataupun yang lainnya Di sini search berdasarkan nama barang Lalu di sini search berdasarkan kode barang Oke ya, berfungsi ya, bagus Lalu di sini ada fungsionalitas seperti copy, save as excel, save as pdf, ataupun print Oke saya potong dulu ya, maaf ya Saya jedah dulu Itu export ke excel ya, pdf atau print ya Alangkah baiknya menurut saya setelah tambah, tidak ditaruh di situ ya Mungkin di sampingnya ya, khawatir beberapa ada user Dia berpikiran, oh setelah tambah baru dia harus tekan tombol berikutnya Begitu ya, kita taruh di sampingnya aja ya Kalau enggak di tengah Baik pak Oke silahkan Terima kasih masukannya pak Lalu saya akan melakukan aksi tambah barang Dengan cara mengklik tambah barang di sini Pertama misalkan kita masukkan kode barang Di sini G009 sudah masuk Gear plastik Di sini stoknya masih nol Dikarenakan belum melakukan pemasanan barang Oke Lalu di sini ada status barang tersebut Aman ataupun kurang Jika statusnya aman Maka barang tersebut di atas 250 piscis Jika di bawah 240 piscis Maka statusnya akan kurang Oke Lalu selanjutnya Terdapat menu supplier Di dalam menu supplier terdapat Data-data supplier yang ada di CVM MUNA Baik itu kode supplier, nama supplier, alamat, pemilik, nomor telepon maupun email Di sini sama seperti di sepenuh barang terdapat fitur search Bisa melakukan pencarian berdasarkan kode supplier, nama supplier ataupun yang lainnya Oke Kalau opsi itu yang warna merah atau biru itu apa ya? Opsi itu jika pengganti action hapus di sini pak Jadi jika supplier tersebut amit-amit bangkrut Maka klik tombol tidak aktif, eh aktif ini pak Maka statusnya akan tidak aktif Di sini opsinya Oke Oke Lalu di sini juga sama seperti di barang Terdapat fitur copy, copy, save xo, save xpdf maupun print Kalau copy dia maksudnya menyalin ya? Di sini Bisa ke word? Iya pak menyalin data test Iya betul pak Bisa ke word, note maupun yang lainnya pak Oke, oke ya Lalu selanjutnya di sini ada tambah supplier Di sini kode suppliernya sudah langsung masuk Di sini nama suppliernya Oke Siapa nama suppliernya? Herman Cardon ya Alamat Itu formnya diisi dengan karakter semua ya Pemiliknya 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 Maaf pak suaranya tadi agak ini Iya sama, suaranya juga ada disconnect tadi Pemiliknya Pemilik siapa? Irvin ya pemiliknya Irvin Misalkan Iya Di sini sudah masuk Kode supplier S0022 Herman Cardon Jakarta Pemiliknya Irvin Oke oke Coba itu di Lalu selanjutnya Maaf Di apa Saya potong lagi Export ke pdf Coba Export ke pdf Seperti apa sih Seperti ini pak Oh langsung ya Silahkan Iya pak Oke oke ya Itu kalau bisa Begitu ada Apa Di export Ke pdf Tambahkan Itu per tanggal berapa Gitu ya Untuk tanggalnya pak Iya Pertanggal berapa data tersebut Ada gitu Oke Mau ditambahkan juga Nama Tokonya Atau nama adminnya Juga boleh gitu ya Oke Next Silahkan Selanjutnya Terdapat submenu mesin Dalam menu inventory Disini sama seperti Pada submenu barang Kita dapat Maka Kita dapat Maka fitur search Maupun fitur Copy Sampai print Disini terdapat Nomor mesin Tuker mesin Nama mesin Ataupun Nama supplier Disini kita akan Melakukan Tuker mesin Disini sudah masuk 009 Mesinnya modern Nama mesinnya Suzuki Nama suppliernya Arman Karto Kalau data mesin Seperti itu Tidak ada gambar Yang diunggah Tidak ada pak Data mesin Misalkan Gambar mesinnya apa Terus mungkin ada Nomor mesinnya dia Minimal 2 gitu ya Tapi gak ada ya Tidak ada pak Dari Siti Maimuna Kemarin terakhir Dipresentasikan Ada Follow up gak Atau It's okay aja Kalau dari Siti Maimuna Sendiri pak Sudah cukup bagus Pak ini aplikasinya Jadi tidak Tidak ada masukan Untuk menambahkan Data gambar Seperti itu pak Karena admin Sudah paham ya Oh yang dimasukkan Dengan mesin Ini Kerangkanya kayak gini Nomornya ada ya Oke oke Next Hilah kan bagus Iya pak Lalu selanjutnya Disini ada Menu transaksi Dalam menu transaksi Terdapat 3 sub menu Yaitu Pemesanan Penerimaan Dan pemakaian Ini admin kan ya Admin Ya admin pak Bisa memesan juga Berarti ya Itu pak admin Bisa pak Oke oke Admin disini Disini Di dalam menu Pemesanan Terdapat nomor transaksi Tanggal pesan Nama barang yang dipesan Jumlah barang yang dipesan Berasal dari Supplier mana ini ada Lalu ini Ada tanggal penerimaan Action dan juga Cetak pemesanan Selain itu Terdapat fitur Pencarian Bisa melakukan pencarian Berdasarkan tanggal Ataupun Nau barang Ataupun yang lainnya Lalu disini juga Sama seperti yang lain Terdapat Fitur copy Excel PDF Ataupun print Oke oke ya Bagus Coba dicetak Salah satu Misalkan itu Misalkan Saya cetak yang Gear Baja 300 pieces 300 pieces Oh ya Ada nama supplier Pengaju Sama Pimpinannya Oke Pimpinan Iya pak Seperti ini pak Disini Tanggal pesan Oke oke Sip sip Tapi statusnya Dia masih belum Sudah diterima Atau Gak ada ya Gak ada notif ya Mohon maaf pas Suaranya tadi Ya Aksi-aksi itu Masih belum ada Notifikasi berubah Sudah diterima Atau belum Yang disini Jika kita Mengklik Sudah diterima Maka akan Bertambah stoknya Di barang tersebut Misalkan Di gear A7 Misalkan Saya Saya praktekannya pak Ya Yang mana Misalkan Gear A71 Barang Disini Gear A71 Masih 0 pieces Benar Masih 0 pieces Lalu jika barangnya Sudah ada di Petugas gudang Sudah diterima Maka petugas gudang Meklik Sudah diterima Ada tanggalnya Ada tanggalnya Pun Tanggal Penerimaannya 17 Juli Lalu disini Saya melihat Sotok akan bertambah Jadi 300 pieces Dan status Jadi aman ya Saya mengira Tadi gini Ada apa Sudah diterima Itu sudah diterima Padahal itu button Ya Tombol Button Jadi jika Barangnya sudah diterima Maka klik button Sudah diterima Maka Stoknya akan bertambah Sesuai dengan Barang yang ditesan Oke Nah coba Kamu perhatikan Paling baris bawah Showing 1 to 8 Of 8 entries Ada ya Iya pak Nah yang di button Tadi Coba kembali lagi Ke button tadi Yang sudah diterima Atau belum Nah di paling bawah Atau mungkin Ini kasih juga Tulisan lagi kan ya Tekan Oh ini pak Button Sudah diterima Untuk Apa Memproses berikutnya Gitu ya Untuk keterangan ya pak Ya ya Ada kata-kata Seperti itu kalimat ya Baik pak Terus oke Next Bagus ya Halo selanjutnya Lanjut Di dalam menu transaksi Terdapat Penerimaan Disini hanya Terdapat data-data Pemesanan yang sudah Diterima saja pak Tanpa adanya Aksi CRUD Jadi seperti yang tadi Baru diterima Sudah diterima Oke Lalu Selanjutnya Disini terdapat Semua pemakaian Disini Berisikan Barang-barang Apa saja Yang diperlukan Untuk Misal Terdapat kerusakan Misalnya satu mesin Dan barang tersebut Diperlukan Superpart tersebut Diperlukan pak Disini terdapat Tanggal pemakaian Disini pengaju Mohon maaf Sebelumnya disini Tanggal pemohon Pemohon Lalu disini Nomor mesin Nama barang Jumlah kebutuhan Diubah nanti ya Kerasan keterangan Iya pak Saya lupa disini Diubah pak Lalu disini terdapat Bukti dan juga Aksi Disini kita melakukan Pemakaian Misalnya Nama pemohonnya Disini untuk Mesin Lalu disini Nomor barangnya Barangnya Barang yang diperlukan Misalnya jumlah Kebutuhannya 50 Lalu disini Masukkan bukti Bahwa mesin tersebut Terusak Pasal ini Lalu kita klik Tambah Disini Tatang G71 Lalu disini Di sini Saat barang tersebut Sudah diambil Oleh pengaju Maka admin Klik Di proses pak Untuk mengurangi Stock barang Jadi sebelumnya Admin melihat dulu Apakah Apakah Mesin tersebut rusak Atau tidak Lihat disini Ada terdapat Bukti fotonya Misalnya Ini fotonya Jadi kerusakannya Dapat dilihat oleh admin Terlebih dahulu Di crosscheck Jika valid Maka akan diberikan Spare part tersebut Oke oke Ini PT ya Fabrik ya Atau COCV tadi ya CV pak Iya pak CV Fabrik Jika data tersebut Sudah valid Lalu Akan diberikan Spare part tersebut Dan admin Atau pengelola Klik di proses Untuk Mengurangi Stock spare part tersebut pak Misalnya disini G71 Penggunaannya 50 pieces Maka admin Klik di proses Statusnya Akan Berubah Menjadi tanggal Prosesnya 17 Juli Disini ada bukti Lalu Stocknya akan berkurang Disini 250 Yang tanya 300 Begitu pak Untuk aktor admin Seperti itu pak Oke silahkan Aktor berikutnya Lalu Lalu selanjutnya Saya akan Memperlihatkan Aktor pimpinan Pimpinan ini Selalu owner Pemilik Bukan Iya pak Jadi Direkturnya pak Yang Yang menggunakan Akun ini pak Baru ada di Majalaya Atau Sudah ada cabang Belum Untuk Sementara ini Masih di Majalaya pak Iya pak Oke Oke Lalu Selanjutnya login Untuk aktor pimpinan Setelah melakukan login Maka akan Ditampilkan Cardboard Lalu terdapat Grafik juga disini Disini Terdapat Grafik Stock barang Grafik Pemasanan Barang Lalu Yang terakhir Ada grafik Penerimaan Barang Di aktor pimpinan Terdapat Satu cardboard Tambahan Yaitu Total admin Dikarenakan Pimpinan Dapat Menambahkan Admin Baru Jikalau Terdapat Pegawai Yang baru Masuk Ke Sivi Sivi Maimunah Disini terdapat Tiga menu Ada inventory Transaksi Dan juga Kelo akut Silahkan Disini Sama seperti Admin Terdapat Tiga submenu Barang Supply Dan Mesin Hanya saja Di aktor pimpinan Untuk Pimpinan Hanya Memonitoring Saja Tidak Tidak Bisa Melakukan CRUD Ataupun Penambahan Barang Lainnya Oke Saya jedah lagi Kesampingkan Dululah CRUD Adakah Semacam Metode Yang kamu Pakai Entah Mungkin Vivo Livo Atau Just in time Untuk Logistik Barang Barang Di Sivi Maimunah Ini Untuk Satu Ini Belum Metodenya Berarti Apa Yang Berkurang Atau Ada Yang Rusak Aus Atau Makaian Langsung Hanya Input Dulu Ya Pakai Pendekatan Semacam Vivo First In First Out Mana Yang Di Data Masuk Terus Nanti Di Eksekusi Gitu Tapi Pendekatan Mengenai Vivo Atau Just In Time Atau Yang Lain Kita Belum Tahu Bagus Mudah-udahan Bisa Dikembangkan Baik Terima kasih Masukannya Pak Lalu Selanjutnya Terdapat Supplier Submenu Supplier Disini Berisikan Data-data Supplier Sama Seperti Yang Di Admin Tadi Ya Itu Ya Sama Seperti Di Admin Hanya Saja Tidak Bisa Menambahkan Data Supplier Pak Oh Oke Oke Lalu Senatnya Mesin Mana Mesin Gambarnya Tidak Ada Untuk Mesin Sama Seperti Admin Pak Belum Apa Yang Masin Itu Tapi Pimpinan Ini Dia Sering Ngecek Atau Berada Di Tempat Tersebut Gitu Kalau Pimpinan Yang Saya Ketahui Si Pak Jarang Terjun Langsung Misal Ke Gudang Jadi Memanggil Karyawannya Untuk Meminta Data Laporan Seperti Itu Pak Baik Itu Cetak Berupa Cetak Ataupun Lainnya Pak Berkala Tiap Hari Tiap Minggu Atau Biasanya Bulan Tapi EBS Minggu Tapi Kadang Bulanan Juga Pak Jika Misalnya Ada Stok Yang Darurat Maka Mingguan Pak Diminta Data Seperti Itu Pak Oke Oke Ya Sip Next Lalu Selanjutnya Terdapat Menurut Transaksi Sama Seperti Admin Terdapat Tiga Subnu Disini Pimpinan Hanya Monitoring Saja Pak Jadi Tidak Bisa Melakukan Tambah Pemesanan Ataupun Yang Lainnya Disini Terdapat Nomor Transaksi Tanggal Pesan Nama Barang Jumlah Barang Nama Supplier Tanggal Penerimaan Jika Jika Pimpinan Ingin Dapat Dapat Tersebut Dicetak Maka Bisa Melakukan Print Ataupun Pdf Oke Misalkan Saat Seperti Ini Masa-masa Pandemi Langgap Ada Lebih Dari Satu Yang Diajukan Ke Sebagai Permohonan Untuk Disetujui Nah Sekarang Terkait Semacam Omset Atau Pendapatan Itu kan Berkurang Nah Itu yang Didahulukan Yang mana Itu Perlunya Pimpinan Dia Mastikan Jadi Pada Fitur Pimpinan Kamu Sebaikin Nanti Tambahkan Mana Yang Diajukan Dan Butuh Butuh Apa Namanya Persetujuan Ketika Pimpinan Tersebut Sedang Berada Di Luar Daerah Itu Perhentik Dia Akan Akses Aplikasi Ini Secara Online Dan Secara Mobile Begitu Jadi Dia Tidak Hanya Oke Ini Ada Rapat Gini 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 Bisa Jadi Dia Lupa Begitu Yang Disampaikan Oh Iya Neraca Keuangan Fabrik Kita Sedang Nyusut Ada Resesi Seperti Itu Jadi Alangkah Baiknya Beri Pemantauan Juga Pada Mana Permohonan Yang Permohonan Yang Masih Belum Disetujui Dan Butuh Validasi Dari Dari Pimpinan Tersebut Oke Baik Pak Kalau Bagian Keuangan Ada Nggak Disini Keuangan Disini Belum Ada Pak Tidak Ada Langsung Dari Pimpinan Semua Berarti Iya Ini Kekeluargaan Atau Iya Pak Ada Kekeluargaan Pak Terus Silahkan Tabel Pemesanan Sudah Kalau Disini Terdapat Menu Penerimaan Penerimaan Barang-barang Sudah Diterima Terus Berarti Sudah Diterima Bedanya Tadi Dengan Yang Oh Pemesanan Sudah Diterima Juga Ada Yang Belum Diterima Ya Oke Iya Pak Terus Apalagi Transaksi Yang Terakhir Ketiga Tadi Pemakaian Pak Pemakaian Oh itu Ada di Proses Pimpinan Bisa Memproses Oh ini Ketinggalan Pak Sebenarnya saya Kurang Pak Seharusnya Tidak Bisa Pimpinan Kalau untuk Pimpinan Ingin Berkomunikasi Via Sistemnya Gimana Terhadap Admin Untuk Via Sistem Di Aplikasi Ini Belum Ada Seperti Fitur Chat Seperti Itu Untuk Sementara Ini Masih Menggunakan Sosial Media Di Luar Aplikasi Ini Pak Oke Terlepas Dari Itu Paling Mudah Misalkan Menambahkan Satu Form Atau Satu Field Text Field Untuk Diisi Misalkan Nah Yang Diproses Diganti Mungkin Misalkan Ingin Konfirmasi Sudah Usang Dia Bisa Ngasih Tulisan Disitu Silahkan Segera Foto Dan Konfirmasikan Ke Saya Seperti Apa Usang Hanya Kata Kata Disitu Begitu Dia Akan Submit Dia Akan Mengirimkan Text Juga Ke Admin Tidak Harus Chatting Hanya Lempar Pesan Ditangkap Oke Seperti itu Baik Pak Terima kasih Terima kasih Masukannya Pak Terus Ada lagi Yang terakhir Disini Ada Kelola Akun Di mana Pimpinan Dapat Menambahkan Akun Baru Untuk Misalkan Terdapat Pegawai Yang Sebagai Admin Baru Di CV Memunah Disini Terdapat Username Dan Kirim Ke WA Terus Silahkan Ini Edit Edit Apa tuh Edit Coba Cek Ini Edit Passwordnya Pak Ataupun Disernamenya Saya Kira Edit Itu Bisa Untuk Menonaktifkan Atau Menghapus Gitu Ya Bisa Diaktifkan Kembali Begitu Enggak Ya Untuk Dikalau Akun Hanya Hapus Hapus Ya Berbeda Di supplier Berbeda Dengan Yang Di supplier Tadi Pak Di Admin Jika Di admin Supplier Dapat Ada Opsi Aktif Mampu Tidaktif Pak Kalau Disini Langsung Hapus Pak Oke Terus Apa Lagi Fiturnya Untuk Pimpinan Seperti Itu Pak Ada Rship Enggak Mungkin Misalkan Nota-nota Pembelian Atau Pemesanan Diarsipkan Enggak Disini Diarsipkan Sementara Belum Pak Hanya saja Pimpinan Dapat Melakukan Print Disini Sebagai Laporan Laporan Itu Pak Misal Disini Penerimaan Pimpinan Dapat Melakukan Print Untuk Jadikan Disimpan Pak Seperti 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 Saya CV Atau PT Ada Pelaporan Pajak Validasinya Pun Bisa Dilihat Yang Sangat Baik Dari Ini Berapa Barang Yang Diorer Meskipun Mungkin Nilainya Sama Nilai Pajak Cuma Untuk Memperkuat Bahwa Ini Transaksinya Ada Lumayan Butuh Berapa Lama Bikin Kayak Gini Vicky Saya Dari Semester Dari Proyek Dua Sudah Nyecil Karena Saya Proyek Dua Tindak Yang Tiga Dulu Sudah Sudah Studi Pengamatan Wawancara Pemodaran Sistem Observasi Betul Paling Banyak Butuh Effort Menyusun Apa Dokumennya Atau Memodelkannya Atau Membuat Aplikasinya Di Aplikasi Dan Laporannya Pak Kalau Presentasinya Enggak Begitu Ini Gimana Sekarang Lega Sudah Sidang Alhamdulillah Lega Pak Setelah Ini Aplikasi Ini Gimana Mau Dipakai Oleh Industri Sivi Maimunah Atau Rencana Saya Rencana Saya Akan Presentasi Lagi Pak Ke Sana Untuk Meminta Surat Keterangan Dipakai Seperti Itu Pak Tapi Pak Ini Semacam Kriteria Atau Protokol Kesehatan Pak Masker Siap Pasti Pak Ada Kalau Pak 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 Silahkan Aja Karena Kan Juga Faktor Sekarang Kesehatan Dan Keselamatan Oke Iya Pak Betul Pak Coba Saya Cek Database Database Ada Berapa Entitas Ini Pak Oke Silahkan Ke Desainernya Tab Oke Oke Udah Nggak Apa Biarkan Seperti Itu Oh Iya Pak Sip Yaudah Balik lagi Ke Aplikasi Apa Si Yang Menjadi Kendala Pertama Kali Mau Nyusun Aplikasi Seperti Ini Vicky Kendalanya Si Waktu Itu Pas Ingin Melakukan Wawancara Agak sulit Juga Saat Membangun Desain Desainnya Jadi Disana Aplikasinya Masih Bukan Masih Menggunakan Excel Pak Nah Disitu Saya Mulai Agak Ini kan Mulai Nyusun Gimana Caranya Biar Dapat Membuat Aplikasi Berbasis WM Nah Disitu Wawancaranya Agak sulit Juga Karena Petugas Gudangnya Untuk Disana Pak Jadi Tidak Ada Batasan Pendidikan Jadi Minimal Ada Ijazah SMP Itu Pak Bisa Daftar Disana Ini SMP Sudah Bisa Barut Ya Ijazah Ijazah SMP Pak Tapi Untuk Batasan Usianya Ada Pak Terus Untuk Pengelolaknya Itu Admin Gudangnya Itu Kebingungan Saat Melakukan Datanya Mencari Data Kan Datanya Banyak Disitu Sedangkan Masih Menggunakan Excel Nah Disitu Masih Mencari Manual Belum Tahu Control F Seperti Itu Pak Tapi Sudah Ada Ini Excel Aplikasi Excel Ya Paling Ya Pak Untuk Data Apa Input Data Sama Data Masih Ada Ya Tidak Maksimal Ya Jadi Kebingungan Mencarinya Datanya Selan Waktu Itu Saya Kasih Tahu Untuk Menggunakan Control F Untuk Cari Data Terus Gimana Sudah Dapat Katanya Oh Gitu Ya Bisa Cari Data Pakai Ini Ya Siap Siap Makasih Saya Inisiatnya Membuat Fitur Search Agar Lebih Mudah Ini Gambar Ini Kamu Skrin Situ Nanti Kirim Ke WSI Karena Saya Ubah Biar Cover Tunnel Bagus Baik Pak Oke Apa 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 Motivasi Untuk Motivasi Saya Tetap Semangat Sama Seperti Saya Sempat Putus Asat Namun Kejar Mimpi Kalian Sampai Sudah Nanti Untuk Membagikan Kedua Orang Tua Kalian Jangan Menyerah Di Tengah Perjalanan Jangan Menyerah Di Perjalanan Demi Kebahagiaan Orang Tua Ya Bagus Ya Rencananya Setelah Ini Tadi Pak Dicoba Dulu Ke Industri Digunakan Ya Betul Pak Terus Jangan Lupa Ini Juga Bisa Dibuat H-PATN Sedang Kita Susun Ya Baik Terima kasih Ya Karena Karya Kamu Karya Kamu Ya Pak Tetap Nama Mahasiswanya Harus Dicantumkan Ya Nama Pertama Harus Tuh Ya Nama Pertama Mahasiswanya Oke Ya Mudah-mudahan Sehat selalu Semangat Dan Terus Berjaya Ya Amin Itu Itu Saat Ini Kita Lanjut Ke Presentasenya Irvin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pot Bolehé Warahmatullahi Trevor Yan